Halo guys, David disini dan ini adalah 5 alasan untuk tidak membeli Samsung Z2. Supaya nggak dibilang hatersnya Samsung, saya sudah bikin video soal alasan untuk membeli Z2. Silahkan mampir kalau anda tertarik membeli hape ini biar tambah yakin. 1. Hape ini menggunakan sistem operasi Tizen yang masih jauh dari kata enak untuk digunakan, karena aplikasinya yang sangat terbatas. Kalau saya mau sebutin semua aplikasi Android yang nggak ada di Tizen, judul video ini bisa berubah jadi 100 alasan lebih untuk tidak beli Samsung Z2. Karena nggak ada BBM, nggak ada Twitter, nggak ada PET, Gmail, Chrome, dan aplikasi mainstream lain. Eh, tapi kan aplikasi yang gue butuhin udah ada di Tizen, jadi nggak apa-apa dong. Nggak juga, karena... 2. Aplikasi yang ada terkesan setengah-setengah. Aplikasi mainstream seperti WhatsApp, Line, YouTube yang ada di Tizen terasa jauh ketinggalan dengan saudaranya yang ada di Android atau iOS. Contoh gampangnya, aplikasi Line nggak bisa dipakai buat video call, nggak bisa bagi lokasi, nggak bisa kirim suara, dan lainnya. Aplikasi YouTube maksa kita buat nonton dalam kondisi fullscreen. Aplikasi WhatsApp masih belum bisa untuk ngutip percakapan sebelumnya. Dan aplikasi The Ticcom yang cuma bisa baca 11 berita terbaru per kategori. Kalau developer aja kelihatan nggak niat buat bangun aplikasinya di sini, kayaknya Anda juga nggak harus niat buat beli HP ini. 3. Koneksinya nggak stabil. Saya nggak tahu ini cuma kejadian di HP yang saya pegang atau nggak. Tapi saya udah beberapa kali ketinggalan pesan, atau proses percakapan saya sama orang lain jadi terhambat karena pesan yang dikirim ke saya lambat masuknya. Bahkan nggak bakal masuk kalau aplikasinya nggak kita cek. Update aplikasi yang saya lakukan juga sering putus tiba-tiba. Untuk ukuran sebuah alat komunikasi, koneksi yang nggak stabil itu agak bahaya karena bisa bikin kesempatan kita jadi hilang. 4. Ngetik di HP ini nggak enak. Selain sering mengalami typo, layar di HP ini juga mudah berminyak dan lengket kalau udah kelaman kita pake. Sehingga bikin kita nggak bakal betah buat ngetik banyak-banyak. 5. Masih ada HP lain yang jauh lebih worth it. Kayak Samsung sendiri, udah ada Galaxy J1 Mini yang dapetin review positif dari saya. Selain itu ada juga Andromax A yang harganya 600 ribuan. Atau Andromax A2 Plus yang harganya 1 jutaan kayak J1 Mini. Ketiga HP itu lebih worth it karena sudah pake Android yang nggak punya masalah-masalah di atas. Demikian 5 alasan untuk tidak membeli Samsung Z2. Like jika Anda suka, dislike kalau Anda pikir alasannya maksa, dan jangan lupa untuk share kalau ada temen Anda yang minat buat beli HP ini. Biar mereka bisa tau plus minus HP ini dan mikir 2 kali. Terima kasih sudah menonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!